Banyak cara dilakukan untuk merayakan hut R.I. ke-77 Begitu pula dengan puput nasi T.D.P. yang tak ketinggalan merayakan hari kemerdekaan Tak seperti ibu pejabat lainnya, puput nasi T.D.P. justru merayakannya dengan sederhana tapi penuh makna Aksi puput nasi T.D.P. saat rayakan hut ke-77 ini bikin ternyuk Sosok puput nasi T.D.P. kini semakin ramai jadi perbincangan publik Hal itu dikarenakan posisinya sebagai istri komisaris utama Pertamina Ahok Seperti diketahui puput nasi T.D.P. dinikahi Ahok usai bercerai dari Veronika Tan Rumah tangga keduanya kandas di tengah jalan pada 2018 lalu Tantas Ahok kembali menemukan tambatan hati yang baru usai cerai dari Veronika Tan Komisaris utama Pertamina itu menikahi mantan Aju dan Veronika Tan yakni puput nasi T.D.P. Ahok resmi menikahi puput nasi T.D.P. pada 25 Januari 2019 lalu Rumah tangga keduanya kini semakin bahagia dengan hadirnya dua orang buah hati Bernama Yosafat Abimanyu Purnama dan Sarah Eliana Tak hanya makin bahagia puput nasi T.D.P. juga kini semakin gelamor berkelas usai dinikahi Ahok Apalagi posisinya saat ini bersetatus sebagai istri komisaris utama Pertamina Namun baru-baru ini puput nasi T.D.P. rayakan kemerdekaan Indonesia dengan cara sederhana Bahkan aksi istri Ahok itu tak seperti ibu-ibu pejabat lain yang tampil ngejreng di hut R.I.K. 77 Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadi at BTPND pada selasa 17 Agustus 2022 Dalam mengunggahannya istri komisaris utama Pertamina itu membagikan kegiatannya saat rayakan kemerdekaan Indonesia Tak seperti ibu-ibu pejabat lain yang tampil ngejreng di istana negara Puput nasi T.D.P. malah rayakan dengan cara sederhana dengan anak-anak kurang mampu Ya, ibu dua anak itu bersama teman-temannya tampak kompak berbagi dengan anak-anak kurang mampu Meskipun bertah-tah jadi istri komisaris utama Pertamina Puput tak gengsi terjun langsung ke pinggiran rel untuk memberikan bantuan kepada anak-anak kurang mampu Bahkan Puput nasi T.D.P. tampak begitu bahagia bisa berbagi dengan anak-anak kurang mampu di pinggiran rel itu Wajah asli istri Ahok itu pun bahkan tampak berbinar dan begitu bahagia Lantaran bisa terjun langsung berbagi dengan anak-anak kurang mampu Ia juga tampak begitu cantik mengenakan kaos berwarna merah dengan riasan sederhana Tak hanya Puput nasi T.D.P. saja yang bahagia Teman-teman istri Ahok juga tampak bahagia Meskipun seperti ibu-ibu pejabat lain di istana negara Puput nasi T.D.P. sudah tampak begitu bahagia rayakan Hood RI ke-77 dengan cara sederhana Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye